Perayaan hari ulang tahun ke-8 tahun Harian Silampari, Kamis siang 4 Juni 2020 berlangsung sederhana dan akrab. Dalam kesempatan itu, CEO Linggopos Solihin mengingatkan agar Harian Silampari khususnya dan Linggopos Group umumnya tetap semangat dalam bekerja di tengah persaingan media sekarang ini. Harian Silampari merupakan koran lokal yang termasuk dalam Linggopos Group. Setiap 4 Juni, koran dengan slogan satu untuk semua ini meraihkan hari jadinya. Tahun ini, Harian Silampari bawa manajemen PT Silampari media utama meraihkan hut ke-8 tahun. Perayaan yang berlangsung siang tadi pukul 12 waktu disobat hingga selesai. Disi dengan berdoa dilanjutkan santap siang bersama. Acara perayaan hutarin sebarat diadil langsung oleh CEO Linggopos Group, Solihin, Direktris PT Silampari media utama Rusmila, General Manager atau JM Linggopos Budi Santoso, JM Musilas Express Pancaryano, JM Silampari TV Budi S.A.G, JM Silampari Online Agus Hubiah Andoyo, JM Harian Silampari, Aan Apladi, JM Murek Online, Minor Linggopos Online Endang, dan karyawan-karyawati Harian Silampari. Saat mengampaikan kata sambutannya, CEO Solihin mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 untuk Harian Silampari. Semoga koran kebanggaan masyarakat ini makin sukses dan jaya, serta dicintai pembaca setianya. Solihin juga menyampaikan, dengan keadaan sekarang diwarnai bencana dasar pandemi COVID-19, juga dihadapkan dengan persen misi informasi yang ketat, maka menuntut kita bersama khususnya Linggopos Group untuk lebih bekerja keras, agar menghasilkan produk koran yang berkualitas dan siap bersaing dengan media lainnya. Untuk melanjutkan perjuangan yang membesarkan koran kita ini jauh lebih berat dari sebelumnya. Solihin menekankan, sulit bagi kita mampu bersaing di era teknologi sekarang, begitu canggihnya seperti sekarang ini. Untuk itu, media cetak mesti terus beritomplasi dan berkreasi, agar tetap dicari para pembaca. Karena kata Solihin, perjuangan media sekarang ini berbeda dengan dulu. Acara Hut Harian Selampari yang tadi juga disediakan pemotongan tumpeng dimulai dari Solihin yang menyarankan ke GM Harian Selampari diikuti Rufsmilla memberikan tumpeng ke Pemblad Harian Selampari Elvan. Setelah itu, santap siang bersama. Laporan tim Silampari Televisi Terima kasih telah menonton!